Halo Sobat Baku, hantam entah kekurangan mangsa atau memang karena lencet yang terlalu barbar sehingga menyebabkan bahkan kendaraan lapis baja yang lagi diangkut saja belum dibawa ke garis depan tetap disambar dong sama drone lencet Rusia ini dalam sebuah footage video terbaru di Kharkiv kabarnya ini berada di garis belakang jauh dari medan tempur di depan di lalu lintas perkotaan ini ada sebuah truk trailer yang sedang mengangkut sepertinya dua armor personil carrier kendaraan lapis baja pengangkut personil yang sedang dipersiapkan tampak aktivitas perkotaan ini memang jauh dari kata pertempuran namun ternyata tidak menghalangi niat operator drone lencet untuk berburu tropi pada siang hari tersebut mendapatkan sebuah target, lencet pun langsung dikirim mengejar dan menghantam bagian belakang dari truk trailer pengangkut dua kendaraan APC ini hasil dari ledakan ini menyebabkan keadaan truk trailer ini berasap di tengah jalan dan berhenti gila ini baru buka bungkus belum juga masuk ke garis depan sudah harus mengepul dong bos namun kita tidak mengetahui karena tidak ada kelanjutan dari video penyergapan truk trailer beserta APC-APC diatasnya apakah APC-nya juga ikut terkena impact ledakan atau hanya truk trailernya yang lecet kemudian dalam footage video kedua ini lagi-lagi merupakan penghancuran salah satu sistem pertahanan udara jarak pendek Ukraina yaitu sistem OSA dikabarkan penghancuran sistem pertahanan udara jarak pendek ini dilakukan di wilayah Shevchenkovo di Kharkiv region Kharkiv memang menjadi titik panas Rusia saat ini setelah puluhan tentara Putin ini berusaha menusuk di wilayah tersebut nah dalam footage ini sistem pertahanan udara jarak pendek yang memang harus mengeprek platform udara seperti drone ini malah hanya diam-diam saja dengan radarnya yang bergerak-gerak mendapat target yang sangat potensial operator lencet pun tidak menyanyiakan kembali lagi dikirimkan paket mas ya kan darah sistem OSA ini pun mengeluarkan ledakan kedua mungkin beberapa misilnya juga ikut tersambar dan ini menunjukkan bahwa sistem ini bukanlah decoy-dikoyan bukanlah plastik-plastikan jadi bagaimana menurut kalian mengenai dua aksi striker terbaru ini silahkan komentar dan baku hantam kalian di samping Puskes Mas Stalin di Sevastopol Terima kasih telah menonton